selamat pagi pemirsa kembali lagi di hidup sehat itu dia tadi ya beberapa tips untuk meningkatkan mood dan semangat di pagi hari salah satunya dengan menyaksikan hidup sehat apalagi kalau hostnya udah intan dan dokter Vito ya aduh ini makanya moodnya pasti sekarang lagi meluap-luap ya tadi udah minum air putih dan juga udah olahraga tambah lagi, tambah semangat lagi kali ini pasti selalu dengan tips dan informasi hidup sehat yang pasti penting buat semuanya hari ini kita bahas mengenai daun pepaya siapa yang suka daun pepaya seperti saya katanya itu bermanfaat buat kesehatan tapi itu bermanfaat untuk menghilangkan rasa bersalah karena makan-makan berlemak katanya gitu ya oh gitu tapi rasanya agak-agak palit ya kita akan bersalah dengan dokter Ida Gudawan Fisialistisi Klinik Konsultan dokter Ida ada di sini, sudah tapi sebelum itu kita akan lihat dulu tanyakan berikut ini pemirsa pohon pepaya merupakan salah satu tanaman favorit yang banyak ditanam di pengarangan rumah masyarakat di tanah air selain menghasilkan buah bercita rasa manis dan segar, serta kaya nutrisi daun serta bunga dari pohon pepaya ternyata menjadi salah satu kesukaan orang Indonesia padahal rasanya cukup pahit dan getir di lidah dalam hidangan usantara daun pepaya kerap dijadikan sebagai lalapan atau dibentuk menjadi bola sayur berisi teri seperti buntil yang dimasak dalam kuah bersantan pedas dan kurik mengolah daun pepaya memerlukan trik tersendiri agar rasanya tak terlalu dominan namun meski rasanya cukup tajam tapi tidak bagi para penggemarnya mereka bisa dengan lahap menyantap daun demi daun pahit ini bersama cocolan sambal dengan alasan daun pepaya memiliki hasil bagi kesehatan mulai dari mengobati penyakit ringan hingga berat seperti kanker salah satunya namun cukupkah hanya dengan mengkonsumsi daun pepaya saja agar bisa sehat lalu apa saja kandungan nutrisi pada daun pepaya dan apa saja hasilnya untuk kesehatan adakah efek samping bila dikonsumsi berlebih hidup sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi oh itu dia ya tadi beberapa olahan daun pepaya dan ternyata banyak sekali khasiatnya tadi enak banget itu pakai santan terakhir ya direbus terus ada juga dijadiin buntil nah kalau dokter Vito sukanya apa? suka buat kipas kayak gini bukan ya, enggak, enggak, enggak pastinya biasanya dimasak, direbus dulu terus dimakan pakai sambal combek oh enak banget itu rasanya itu oh enak banget, jadiin lalapan ya kali ini kalian kan bagi antara di rumah saya taunya kesehatan memang benar buat kesehatan tapi apa saja sebenarnya manfaatnya dokter Ida, kita siap ya bahas fakta atau mitos ya ya siap siap ya dokter ya dokter ini banyak sekali kan fakta dan mitos yang beredar mengenai daun pepaya ini ada juga nih fakta dan mitos yang pertama katanya daun pepaya ini dapat menurunkan gula darah, ini fakta atau mitos dokter? ya ini fakta ya fakta? ya jadi sebelum kita cerita kok bisa seperti itu kita harus tahu dulu ini daun pepaya apa sih hebatnya yang lebar gini tadi dokter Vito pakai untuk kipas gitu loh ya ternyata daun pepaya yang kaku seperti ini dia kaya juga akan karbohidrat tapi udah pasti kompleks karbohidrat ya terus proteinnya kecil sekali lemaknya juga kecil sekali kandungan utamanya adalah air saya iran ya kemudian vitamin, mineral, dan fitokimia itulah yang banyak sekali memberikan manfaat kesehatan untuk kita dia banyak akan vitamin A vitamin B B1, B2, B6, B12 ada di sana semua vitamin C nya gak kalah loh ini jadi dalam 100 gram daun pepaya 1 ons daun pepaya ya kira-kira kalau mentahnya itu ya segede gini ini kebanyakan ini karena udah mateng jadi kalau kondisi mentahnya kira-kira semangkok ini kemudian dia itu kaya kan vitamin C kira-kira 68 miligram per 100 gram banyak kan ya wow, 68? banyak, 68 jadi hampir sama dengan 1 buah fa atau 1 buah jeruk nah kurang lebih seperti itu terus dia kaya juga yang namanya papin ya, jadi papain itu seperti enzim ya nanti yang berfungsi untuk melunakan daging suka denger gak? katanya dia bagus loh untuk supaya daging kita menjadi lebih empum dan sebagainya nanti kita akan bahas lebih lanjut kemudian dia juga kaya akan flavonoid antioksidan dan dia juga kaya akan alkaloid lalu kaya akan saponin nah mesti nanya dokter-dokter Vito iya, itu apa dokter? dan nampaknya apa aja tuh dokter? jadi saponin ini adalah bahan-bahan yang masuk dalam Vito Kimia Vito Kimia itu adalah Vito Tanaman kemudian kimia Ornamen-ornamen kimia yang ada dalam tanaman dan memberikan efek yang menguntungkan salah satunya adalah saponin saponin ini bagus sekali untuk kesehatan jantung ternyata jantung dokter betul ya jadi kalau bicara daun pepaya ini karena seratnya tinggi dia kaya akan flavonoid dia kaya akan alkaloid makanya sangat baik untuk membantu menurunkan kadar gula darah di samping dia kaya akan kromium kromium adalah salah satu mineral yang penting untuk kerja insulin sebagai cofaktor jadi bagus sekali saya ada loh nantam ini loh wah keren banget istriku ya I love you istriku ya udah punya istri ya nanti sandar mau langsung kita direbusin ya dokter ya iya kayak tadi tuh ya fakalitas yang berikutnya ini katanya kalau makan daun pepaya ini dapat membantu menurunkan darah tinggi ini fakta atau mitos tapi jangan jawab dulu kita akan jawab saat lagi tetapi hidup sehat terima kasih telah menonton